Siapa Jekma yang berani memberikan kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi pemerintah China? Sebelum kami lanjutkan jangan lupa like, komen, share dan disubra. Jekma merupakan pendiri Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di China. Ia orang terkaya di China pada tahun 2020, dilansir dari Forbes.com pada selasa, tanggal 12 Januari 2021. 2021, kekayaan Jekma saat ini mencapai US$58.1 miliar, sementara di dunia ia menduduki peringkat ke-17. Sebelum itu, Jekma kecil ternyata terlahir dari keluarga berekonomi lemah, dilansir dari Wikipedia orang tuanya adalah pemusik dan pendongeng tradisional, ayahnya adalah pensiunan yang hanya mendapat tunjangan bulanan sebesar Rp500.000. Di usia 12 tahun, Jekma mengunjungi hotel-hotel untuk menawarkan jasa menjadi pemandu wisata. Kesempatan itu juga ia jadikan ajang untuk belajar bahasa Inggris dari turis yang datang. Hal itu dilakukannya hingga usia 20 tahun, interaksinya dengan turis yang datang menjadikan Jekma kecil lebih terbuka pemikirannya dibandingkan anak-anak seumurannya. Jekma sempat ditolak sejak sekolah dasar. Ia juga bahkan sempat dua kali ditolak saat masuk universitas. Penolakan itu disebabkan karena ia tak begitu baik dalam matematika. Setelah kali ketiga mengikuti ujian, ia akhirnya dinyatakan lulus di Bachelor of Arts, Science, Hangzhou Teachers Institute. Pada usia ke-24, ia berhasil menyelesaikan pendidikan di universitas tersebut. Perjalanan orang sukses memang tak selalu mulus dan bertabur bunga. Seperti demikian juga Jekma, saat melamar menjadi manajer di perusahaan ayam goreng terbesar di dunia, perusahaan itu adalah Kentucky Fried Chicken yang didirikan Kolonel Harlan Sanders. Namun, ia tak mau kapok dan rebah, ia memang terkenal gigi dan pantang menyerah. Ia lalu melamar menjadi guru bahasa Inggris di universitas lokal. Ia diterima dan mendapatkan upah sebesar 100-120 renminbi atau setara dengan Rp114.142.500 per bulan. Pada tahun 1995, dilansir dari Aku Paham, Jekma pindah kerja ke perusahaan penerjemah. Ia memutuskan berangkat ke Amerika Serikat dan mulai mengenal internet. Dilansir dari Fofis.co.id, saat pertama kali suami dari suami dari Ketizang ini menggunakan internet, ia lalu mencari kata bir dan China, hasilnya internet tidak ada satupun tampilan hasil pencarian tersebut. Ide briliannya lalu muncul. Ia menciptakan lama website untuk jasa terjemahan bahasa China. Layanan ini menarik perhatian pengguna internet di seluruh dunia. Kejadian inilah yang mayun. Nama lain Jekma, untuk mendirikan Alibaba.com pada 1999. Situs Alibaba.com kemudian menjadi tempat pertama yang menghubungkan para eksportir China dengan para pembeli di luar negeri, bahkan pada Oktober tahun 1999 perusahaan mayun berhasil mengumpulkan $5 juta dari Goldman Sachs dan juga sebesar $20 juta dari Softbank. Kegemilangan terus diraihnya setelah itu, di tahun 2005, Yahoo ikut berinvestasi $1 miliar untuk ditukarkan dengan 40% saham perusahaan. Dari keputusan ini Yahoo berhasil menghasilkan $10 miliar untuk IPO Alibaba. Alumni Cheng Kong Graduate, School of Bush since Beijing ini, tak berhenti, ia gigi untuk terus tumbuh. Akhirnya, tanggal 19 September tahun 2014 Alibaba menjadi perusahaan GoPublic. Karena ini nilai saham Alibaba.com meroket hingga 38, dan membuat hartama meningkat secara fantastis. Hari ini yang kami dapatkan bukan uang, yang kami dapatkan adalah kepercayaan dari orang-orang. Ujar ayah dari Mayuankun dan Mayuanbaukala itu dilansir dari DewaWeb.com Kegigihan, ketekunan, menjadi salah satu kunci kesuksesan Mayun. Walau bergelimang harta, ia tetap menjadi mayang sederhana. Kini, Alibaba merupakan retailer online terbesar di China dan berada di posisi kedua dunia setelah Walmart C. Semoga video ini bisa memberi informasi buat kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, share, dan hidupkan tanda loncengnya biar kalian gak ketinggalan video lainnya.